Dari jauh tuh kayak mirip ini. Coba dari Persik lu. Tapi kalau menurut gue dia kayak promen yang paling seksi. Salah apa ya? Milik kita. Milik kita Mirjani. Banyak-banyak. Hati-hati. Hati-hati. Eh, kamar. Wey, done for life. Hari. Eh gak apa-apa. Masih biar sih. Gerai-gerai-gerai-gerai. Biasi keluarga udah. Wih, santai kapan tuh. Ini yang paling mendidik ya. Hati yang paling keluarga adalah penguangan. Andasmu. Andasmu. Adalah invoice. Ah, ini. Hati yang paling berharga adalah. Andasmu. Eh, habis Semarang Manggu. Dimana berada itu? Kita. Udah kayaknya. Udah. 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 13 tahun lagi. Bahaya nih kalo ada yang ngaminin nih. Hah? Bahaya kalo ada yang ngaminin disini. Jangan, jangan, jangan. Nanti tuh main kayaknya. Tapi kalo lu pas di Jakarta. Jakarta kayaknya. Dunggu depan engga kayaknya. Dunggu depannya lagi. Dunggu depannya lagi. Dunggu depannya lagi. Dunggu depannya lagi. Tepunggu depannya. Udah. Maksud. Hingget. di fisik itu ada kesenangan saat lo nyetel ada proses lo nyetel bcd nya sambil dengerin sambil buka buka dan yang gak ada di digital buat gue adalah saat di album fisik itu lo pasti akan mencanturkan karena menurut gue band itu gak akan jadi kalau gak ada di bc lain yang bantu saat rekaman itu lo gak akan jadi kalau gak ada yang bantu engenir rekaman ya gak ada orang studionya jadi hal itu tetep ada post credit di karena lo harus memberikan karena mereka punya kontribusi di rilisan fisik nah itu yang menurut gue jarang ditaro di rilisan digital yeeey keren banget misal jarang ditaro gitu buat gue lebih penting kesitu karena kita gak bakal jadi apa-apa juga kalau gak ada yang bantu lo harus menghargai temen-temen lo yang berkontribusi di hal-hal yang lain menurut lo mungkin gak terlalu gak terlalu signifikan gitu tapi kontribusi di hal-hal sama ini gak sih kalau misalnya lo dengerin dari CD itu audionya lebih keren lagi lebih lebar gitu iya ya secara secara lo langsung gitu kalau di digital kan udah ke kompres sama kompresi pasti pas dengerin dari CD anjay keren banget nih pasti experience nya sih gitu sih itu yang jadi fenomena sekarang yang banyak kita obrolin ya sama ini sebenernya saat lo dengerinnya dari sang fisik lo akan dengerin satu album bener bener di play terus ya gak di skip-skip ya iya iya udah udah on udah on udah on nih wah ya tadi cerita apa tadi ah ya karyanya sih sebenernya banyak pilihan cuman jangan terlalu mikirin adalah wah ini lebih oke gitu ya dibandingkan CD gitu ya maksudnya mulut gue itu lebih ke selera teping lo aja gitu lo mau yang analog feel atau digital feel ya gitu itu itu perdebatan bisa didebatin sampe kapanpun bener cuman yang penting kontennya yang menurut gue gitu ya isi yang ada di itu yang harus lo liat wah ternyata si ini yang mixing ya menyenangkan nih wah gue kalo mau iya gue kalo mau apa nge-bank gue pengen dimixin sama dia nih berarti kan kita juga gue mau diproduksi nama Rosso Bingsin wah dulu kan gitu kan cari kan wah produsernya ini wah produsernya ini gitu 1 juta udah cuman ketek-ketek ah jelek mau gak nyari playlist orang wah playlist lagi galau nih yang mana itu menjadi ah karena menurut gue saat bikin album itu itu kan ada rutan lagu ya rutan lagu itu ya sebenernya cerita tentang ini kenapa kenapa album itu terbentuk iya sih lagu pertama 11 12 beda sama lo single doang next next dari eh ini dong yang cewek iya nih dari jauh dari jauh tuh kayak mirip ini siapa dari persik loh iya sih iya sih iya jauh bro iya jauh bro tapi kalau kata gue waduh pernah pernah jadi gini tapi ayah curang lah sudah tapi kalau menurut gue dia kayak permain yang paling seksi wah dinar candy salah coba mil kita mil kita mirjani sya'allah oke yeay oke baya baya biasa gini pandu nih juara aja place setan tapi aku punya hati-hati place setan place setan hati-hati hati-hati gak banyak tapi ide Ale yang itu lagi tuh lihat nah boleh boleh ini soalnya jadi tinggi banget nih boleh boleh ini boleh eh gapapa pak jangan ya kalau kalau ngomongin apa namanya ngomongin fisik udah pasti ya fisik udah karena gue orangnya kebendaan orang itu kebendaan kalau dia tidak kebendaan maka dia menjadi sufi sebenernya atau jadi petapa dia maka dia mencari hal-hal yang diluar daripada yang ada di dunia dan kebendaan kalau ngomongin objek objek itu semua punya historinya kalau ngomongin histori udah pasti jadi biar kita gak ada stories gak tau gini nih contoh semua anak sekarang mungkin gak tau yang dulu yang namanya telepon genggam atau smartphone itu itu diawali dengan yang adanya kabel bener sekarang begitunya teleponnya ada kabel diketawa mereka oh ngapain telepon ada kabel nah itu aneh jadi gini kalau gak ada telepon yang ada kabelnya gak akan ada semua ada proses ya ada proses ya nah itu kenapa pentingnya sebuah fisik gua cuma ngomongin itu gua mau ngomongin jadi jadi apa pun yang berhubungan sama fisik ini karena as human kita di design dalam bentuk yang punya fisik kenali untuk bisa dipahami untuk bisa dipelajari lagi makanya ada ilmu sosial ada dan stres wow dan terakhir buat yang mau dapetin boksitenya dari The Adams ada di bisa dibeli dimana? ada di beli album fisik oh album fisik.com oh eric suanti ya? betul oke luar biasa siap dan yang mau kaya poin tentang perform-performnya The Adams juga ada vlognya juga tuh road to apa? road to oh di Adam's on the road yuk ayuh 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 ay brother bisa langsung cek di Youtube nya ada 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 Di Bokoh ini ya? yuk kayak hattagledek siapa? aswh 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 ashm thank you bro Thank you masuh banyak semoga pokoknya iya kita bisa ketemu lagi lah ya yo 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 thank you thank you ya bilik-ketan mir'zani do yo yo itu susun hahahaha oke sampai ketemu lagi juga shes musisi ke delapan ya bro ya ya pokoknya lagi ya pokoknya nanti juga komedi kita dari gua udah belum mohon maaf kalau ada salah-salah katanya Oke sudah kita melakukan waktu kita di sini ya pokoknya terus saksikan YouTube kita di jeng jeng ya ya berpikir sih tokotok ke pleser takut Assalamualaikum